Halo Sobat TCL, apa kabar? Selamat datang di channel TCL Indonesia, brand dengan penjualan TV nomor 2 di dunia. Kini TCL mengeluarkan TV-TV terbarunya dengan Google TV. Ada A30 dan juga P735. Google TV tetap membawa OS Android bagai basisnya ya. Tapi banyak banget nih keunggulan-keunggulan Google TV TCL. Apa aja sih yang baru di Google TV TCL? Langsung aja kita simak video selengkapnya ya. Tepilan atau user interface pada Google TV memang terlihat berbeda dibandingkan dengan Android TV. Terutama saat melihat di tampilan layar utama atau homescreen. Ada 4 pilihan utama yang terlihat di sebelah kiri atas, yaitu telus siri, branda, aplikasi, dan koleksi. Tampilan aplikasi favorit juga terlihat full di bagian atas dan peletakannya bisa kita sesuaikan atau pindah-pindahkan. Kemudian ada inisial akun yang bisa kamu login pada TV di sebelah pojok kanan atas. Halo di Android TV, kita bisa melihat logo-logo aplikasi streaming di sebelah kirinya. Kemudian diikuti dengan daftar tontonan di sebelah kanannya. Kali ini Google TV nggak lagi menampilkan dalam ukuran yang besar di sebelah kiri untuk logo-logo aplikasi streaming. Kamu akan lebih puas melihat daftar tampilan tontonan di layar TV. Google TV juga memiliki mesin fitter cerdas yang menyarankan konten untuk dinikmati berdasarkan kebiasaan menonton kamu sebelumnya. Untuk install aplikasi Google TV, udah nggak ada lagi pilihan Google Play atau Play Store. Cukup pilih aplikasi dan langsung terlihat aplikasi yang sudah terinstall di TV dengan lebih mudah cari aplikasi yang mau kamu install. Tinggal ketikan aplikasi yang mau kamu cari. Bisa juga pilih berdasarkan kategori. Ini sih jauh lebih mudah ya. Bagian koleksi atau watchlist ini baru ada di Google TV dan nggak ada pilihannya di Android TV. Ini merupakan daftar tontonan yang ingin kamu tonton nanti atau yang kamu sewa ataupun beli dari Google Movie. Kamu bisa kontrol dari smartphone dengan cara install aplikasi Google TV. Login dengan akun Gmail yang sama di TV. Kemudian pilih film untuk mau sewa atau beli. Setelah itu masukkan ke daftar tontonan atau watchlist. Pada Android TV, pengaturan gambar dan bunyi dengan pengaturan lainnya terpisah. Kamu perlu klik tombol pengaturan di remote untuk gambar dan bunyi. Sedangkan pengaturan lainnya ada di layar utama pojok kanan atas. Di Google TV, pengaturan nggak dipisah. Selainkan semuanya digabungkan jadi satu. Klik akun di pojok kanan atas, kemudian pilih setelan. Nggak cuma itu, tampilan setelan di Google TV juga full dan terbagi dua. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Pilihan awal ada di sebelah kiri dan pilihan berikutnya untuk masing-masing item langsung terlihat di sebelah kanan. Jadi kamu bisa pilih OK dan kembali di remote. Atau juga bisa klik kanan untuk OK dan kiri untuk kembali. Untuk memasakkan screen saver sekarang juga, pada Android TV perlu melewati beberapa langkah. Namun di Google TV ada dalam pintas nih. Klik inisial akun di pojok kanan atas, nanti ada gambar gunung dan matahari. Lalu kamu bisa klik. Maka otomatis screen saver akan tampil sekarang juga. Selain itu ada perbedaan lagi nih untuk screen saver di Android TV dengan Google TV. Pada Android TV, screen saver hanya terdapat pilihan backdrop dan warna. Sedangkan pada Google TV, pilihannya lebih bervariasi. Mulai dari Google Photo, galeri seni, sampai dengan eksperimental. Pastinya pilihan-pilihan ini buat kamu nggak bosen ya, dan bisa sesuai dengan selera kamu. Menariknya lagi nih, di Google TV, kamu bisa atur info tambahan yang muncul pada screen saver. Mulai dari cuaca, waktu, sampai dengan data foto pribadi. Bisa ditampilkan atau disembunyikan dari screen saver. Satu lagi nih, di Google TV, bisa atur kecepatan slideshow screen saver. Mulai dari 5 detik sampai dengan 10 menit. Ini nggak bisa kamu atur di Android TV ya. Dengan adanya fitur T-Solo di Google TV TCL, kamu bisa sembuhkan handphone kamu dengan TV TCL melalui Bluetooth. Ketika kamu ingin mendengarkan musik, games, ataupun lainnya yang ada di handphone, tapi nggak puas dengan suara yang dihasilkan di handphone, kamu bisa gunakan fitur ini untuk mendapatkan hasil suara yang lebih baik. Di Google TV TCL, terdapat pusat game atau TCL Game Center. Ini akan lebih memudahkan kamu untuk mencari game-game yang direkomendasikan. Game-game yang bisa kamu temukan di sini adalah game Air Console. Artinya, game yang dimainkan secara online dan multiplayer. Di-control dari handphone secara online, menggunakan kode dan tampilan akan muncul di layar TV. Nah, ini keren banget sih buat kamu yang terlalu sibuk sama sekolah, kuliah, ataupun kerja. Aplikasi eksklusif TCL yang bernama Health Hub ini akan memberikan kemudahan untuk kamu berolahraga yang sesuai dengan diri kamu. Mulai dari meditasi, yoga, kekuatan, kardio, lari, berputar, menari, tinju, sampai dengan pilates. Kategori-kategori olahraga ini bisa kamu pilih di Health Hub dan praktis banget buat kamu lakuin di rumah. Wah, ini sih hiburan dapet, ya juga dapet dong ya. Terima kasih telah menonton! Aplikasi TCL Home ini akan memudahkan kamu untuk menemukan penjaga keamanan, pemutar media, album, tambah perangkat smartphone, dan juga notifikasi. Cukup klik aplikasi TCL Home di layar utama, ataupun juga kamu bisa klik logo TCL Home di remote TCL terbaru. Kini di Google TV TCL hadir mode anak. Ada mode orang tua dan juga mode anak. Mode anak ini bisa kamu atur gambar profil dan tema yang sesuai dengan anak-anak. Untuk aplikasi-aplikasi yang bisa dibuka, bisa kamu batasi. Sehingga anak-anak hanya bisa mengakses aplikasi yang sudah diatur. Untuk waktu menonton pun bisa kamu atur lama waktu yang bisa ditonton, ataupun jam berapa sampai jam berapa bisa ditonton oleh anak-anak. Untuk kembali ke mode orang tua pun perlu memasukkan kode PIN. Wah, ini sih aman banget ya untuk anak-anak. Oke sobat TCL, gimana? Keren banget kan punya Google TV TCL? Langsung deh masukin Google TV TCL di keranjang belanjang kamu ya sobat TCL. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share ke sosial media kamu. Subscribe juga channel TCL Indonesia ini, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari TCL. Follow juga akun sosial media TCL Indonesia yang lainnya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selalu jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!